Halo teman-teman, selamat datang di channel EZ. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi data produk dari Marketplace Tokopedia ke Odu dengan menggunakan modul EZ. Yuk kita simak penjelasannya di video ini. Pertama-tama, saya akan masuk ke modul EZ Marketplace. Kemudian pilih channel Marketplace Tokopedia. Pilih toko yang sudah terautentikasi dengan Tokopedia. Setelah itu, klik button MP Produk untuk melihat informasi produk yang ditarik oleh EZ. Dapat dilihat, pada halaman ini informasi produknya masih kosong. Apabila kita bandingkan dengan data di Tokopedia Seller, saya memiliki beberapa produk, baik dengan varian maupun tanpa varian. Untuk menarik informasi produk tersebut, kita kembali ke halaman Odu. Kita klik menu Account, kemudian pilih channel Marketplace Tokopedia, kemudian kita pilih toko yang sudah terautentikasi dengan Tokopedia. Setelah itu, kita klik button Get Products, dan tunggu hingga loading selesai. Apabila loading sudah selesai, klik button MP Products, dan dapat dilihat pada halaman ini terdapat semua informasi produk yang berhasil ditarik oleh EZ, baik produk dengan varian ataupun tanpa varian. Selain itu, EZ juga menarik produk yang aktif ataupun tidak aktif. Di sini saya akan mencoba melihat satu produk. Pada tab General Information, terdapat informasi Marketplace, Marketplace Account, Internal Reference, Sales Price, dan juga Company. Sedangkan pada tab Inventory, terdapat informasi logistik dan juga dimensi produk. Pada tab Notes, terdapat informasi deskripsi produk. Pada tab Image, terdapat URL foto produk yang digunakan. Sedangkan pada tab Variant, terdapat informasi varian produk yang dimiliki, seperti nama varian, Internal Reference, dan juga Sales Price untuk masing-masing varian. Dan yang terakhir, terdapat tab Whole Sales. Nah, pada tab ini, terdapat informasi grossir produk, seperti minimal dan maksimal quantity, dan juga sales price-nya. Sekarang, saya akan memeriksa produk pada tampilan Tokopedia Seller. Dapat dilihat, produk coklat cookies memiliki dua varian produk. Sama seperti yang berhasil kita tarik pada Odu. Kemudian, saya akan coba memeriksa satu produk lagi. Di sini ada produk Earl Grey Cookies. Dapat dilihat, produk ini tidak memiliki varian. Sama seperti pada informasi yang kita tarik di Odu. Untuk mengetahui informasi produk lainnya, kamu dapat kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman MP Products. Pada halaman tersebut, kamu dapat mengetahui semua informasi produk yang ada di tokomu. Sekian penjelasan saya untuk tutorial menarik informasi produk varian, maupun produk non-varian dari Tokopedia dengan menggunakan modul Easy. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!